Intro Kalian semua sudah mendapatkan baju ikhram Nanti dipakai ya Kemudian dihafalkan Semua doa-doanya Pada saat pelaksanaan nanti Ustadz gak mau ada yang nyontek ya Dilarang keras untuk mencontek makanya hafalkan dari sekarang Sampai disitu Fahim Tum? Fahim ya Kalau begitu silahkan kalian ganti pakaian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk sekarang kalian bubar Ganti pakaian ikhramnya ya Dipakai pakaian ikhramnya Udah rapi ikhram? Udah dong Tuh haikal yang gantung tuh pasti Wah rapi nih kal Wih Loh Kalian baju ikhram siapa? Iya kal Ini baju ikhram siapa ya? Aduh paling amak ini punya sobring Yuk Loh Baju hirongku mana? Loh 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 Tersetap-tersetap di bawah aja Loh Masa aku gak pake baju Lanjang dong Aduh Loh Atersiap anda Hsshhhhh Pakaiadi jendis Loh Loh quantity Loh Elah Gimanausat Musa? Apakah bisa kita mulai? Dari tadi saya perhatikan, sepertinya ada santriwan yang karun. Iya, 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 iya. Asun saya itu kurang. Ntar, Haikal, Asun, ada Indra, Lukman, ada semuanya. Sobri! Kemana Sobri, kemana? Haikal, Asun, Sobriwan? Gak tau, Ustaz. Ustaz, supaya cepet, gimana kalau saya cari Sobri ke kamarnya aja? Gak usah, Ustaz. Siapa tau aja Sobri lagi menuju ke sini ya. Takutnya malah gak ketemu nanti. Sobri! Aduh, kamu matanya kayak sarung dililit begitu. Kayak tukang jamu, tau gak? Mana bajunya? Gua ngumpetin Ustaz sama Haikal. Eh, Sobri, makannya jangan susun dulu. Coba tanya Asun, emang gua ngumpetin Sun? Enggak. Oh, saya yakin banget sih. Azim, udah, 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 udah. Yaudah, sekarang mendingan gini ya. Haikal, Asun, kamu buatin Sobri untuk cari baju Ihromya Sobri. Sampai ketemu. Nanti akan ditemenin sama Ustazmu saya, Ustaz ya. Ustaz saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ayo. Eh, repot aja. Ya Allah. Kamu tau gak, eh? Kayak orang mau mandi di empang. Maka kayak sarung begitu. Ha, ha, mandi di empang. Eh, tau nih. Ini, ah. Ada baju Ihromnya nih, tuh. Eh, tuh. Di atas kasurnya Haikal? Berarti Haikal Ustaz yang nyembunyiin. Karena di atas kasurnya Haikal. Makanya nyari tuh pake mata. Udah tau aku gak sengaja lempar aku kenceng, ah. Eh, bukan gitu Sob. Bukan. Tadi, oi liat. Baju Ihrom lu olang. Jatuh di bawah Sob. Nah, abis itu Haikal ambil deh. Cuma mungkin lempannya kencangan aja Sob. Yaelah, bilang aja. Kalian itu sengaja mau ngumpetin, ya kan? Eh, Sobri. Kalo aku mau nyembunyiin itu, Aku taruhnya di tong sampah. Bilang aja kamu sengaja, ya kan? Eh, ilhani amat. Eh, stop. Stop. Udah. Hei. Aduh, Sobri. Sobri. Yang petikan udah ketemu baju Ihromnya. Ha? Lagian kamu juga sih. Kebiasaan buang sampah sembarangan. Naraw barang juga jadi sembarangan. Sekarang kamu ganti bajunya. Terus kamu ke lapangan. Faimta. Faimtu. Assalamualaikum. Aduh. Baik anak-anak. Sekarang semuanya sudah berkumpul. Ustadz akan jelaskan sedikit, ya. Pakaian Ihrom itu disunahkan berwarna putih. Ya. Artinya mengenakan pakaian Ihrom itu, Kita akan memulai untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Cara mengenakannya pun gampang. Ya. Untuk perempuan, Kalian mengenakan seperti mukena untuk sholat. Nah, Kalau untuk laki-laki, Itu ada dua bagian kain. Ya. Ya. Yang satu dipakai seperti sarung. Nah, yang satu lagi dipakai sebagai selendang. Ya. Dan tidak memakai baju dalaman lagi. Ya. Caranya adalah, Kalian selempangkan kain yang buat selendang itu di atas bahu kiri ke arah tangan kanan bawah. Ya. Jangan sampai terbalik. Coba dicek tolong yang lain. Ya. Udah benar atau belum? Benar. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan. Kalian boleh mengecek satu sama lain diantara kalian. Masih ada yang kurang pas. Atau ada yang juga mungkin mulai turun kainnya. Dibenerin lagi ya. Sekarang kita akan melaksanakan proses manasik. Di antara lain ada tawaf, syaih, kemudian lempar jumroh. Begitu. Nanti pada saat pelaksanaannya. Perhatikan baik-baik Ustadz Ridwan. Jangan ada yang ngobrol. Dan jangan ada yang bercanda. Semuanya harus dilakukan secara khusyuk. Fahimtum? Fahimtum. Baik kalau begitu sebelum kita memulai. Tawaf, syaih dan lain sebagainya. Kita membaca talbiah terlebih dahulu. Semuanya ikutin Ustadz ya. La baik Allahumma la baik. 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 Wah, yang tertip, yang tertip, jangan rebutan, yang tertip, jangan rebutan. Ayo, semuanya berbaris, berbaris. Ayo, ayo. La baik Allahumma la baik, la baik kala syari, kala kala baik. Nah, ini kalau bisa dipegang, dipegang. Terus sambil baca, Bismillahirrahmanirrahim, dipegang. Disitu baru kita, Subhanallah, walhamdulillah, walailah. Kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan, kau tak perlu harta, untuk kejadi sempurna. Permata indah, hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan... Ini baru manasik, baru latihan. Bangun, apa mau dihukum? Tuh. Ayo, baca. Allah Akbar! Allah Akbar! Bukan, Israel. Allah Akbar! Allah Akbar! Ustaz yang lempar. Semuanya harus pakai mian. Lempar jumroh merupakan salah satu simbol perlawanan terhadap setan. Kenapa seperti itu? Karena upaya perlawanan melawan godaan setan itu wajib sekali untuk kita lakukan. Karena setan tidak akan pernah menyerah untuk menggoda setiap umat manusia. Jadi lempar jumroh ini adalah semangat kita untuk melakukan perlawanan kepada setan. Fahim Tum? Fahim. Yuk yang semangat lagi. Lempar lagi yang semangat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei. 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 Alhamdulillah ini Pak Depo makanan dan minuman. Tapi ingat tidak boleh berebut dan tidak boleh serakan. Jangan perebutan ya Satriwati ya. Ya. Kalau ada yang tidak kebahagiaan, tenang. Nanti posisi ambilin lagi di dapur. Banyak. Ya. Ayo ambil. Silahkan. Duduk. Duduk. Ayo makannya duduk. Satu bawah. Duduk. 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 Silahkan duduk dulu. Nimana Na 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 Dida Da 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 Dan Na Da 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 Da. Ong Pasri Kete. Wa Laikumsalam. Eh. Ada siapa ya? Aduh. via,via,via,via. Beli watan. Dah! Aduh. Bambu ini untuk apa ya? Buat bikin obon. Untus. Untusga. Berpot ini nursan. Untus.. Untus. Terima kasih.